Nah, beda ya guys ya, beda kalau misalnya kita kejarnya dari A+, itu muncul dia material A+. Tapi mungkin juga karena yang gue buka dari situnya, nah kan dapet lagi pokoknya, oke dah. Alright guys, bagaimana semoga gue paham? Nah, di video kali ini kita akan kejar Pendan Duck nih guys. Nah, di sini ada 2 Pendan Duck kuat yang rilis nih. Ada 2 yang utama, yaitu Scarecrow Defense Bot dan Snow Angel. Jadi gue bingung nih guys, mau yang mana ya guys ya? Nah, ini dia nih yang bikin gue pusing. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 biji Pendan yang pengen gue kejar. Oke, jadi Diamond gue ada 18.585. Harusnya sih bisa dapet minimal 2 ya guys ya. Nah, buat temen-temen yang punya Diamond di bawah 5.000, sebaiknya sih saran gue, simpen dulu, jangan dipaksa untuk ngejar ya guys ya. Takutnya nggak, dan kita bisa lihat di sini ya guys ya, ada 3 material yang dibutuhkan untuk ngedapatin. Satu material es papi ini nih guys. Ambil dari sini aja ya, dari A+, semoga aja dapet rate event kebalik. Nah, kata orang ada yang komen, Bang, udah laman nggak liat opahan joget family nih guys. Nah, iya gue lupa, jujur aja gue lupa. Kita joget family dulu ya guys ya, sebelum kita kejar event Pendan nih guys. Biasanya kalau udah joget family, pasti dan eventnya lebih gampang. Harusnya seperti itu guys. Let's go! Kita gas, 50 Diamond yang pertama, 18.500 ya. Kita lihat, yang pertama dibuka langsung dapet material A, bukan material A+. Kalau misalnya langsung dapet A+, enak ya langsung hoki nih guys. Tapi yaudahlah dikasihnya material A, ya material A. Oke, dikasih langsung material A+, pada pembukaan yang kedua ya guys ya. Jadi ini lumayan hoki nih guys. Nah, kita coba lihat nih. Semoga aja bisa dan eventnya tuh di bawah 5.000. Udah lama nih guys. Gue dan event tuh nggak di bawah 5.000 ya. Rata-rata tuh dan event 8.000, 7.000. Kadang-kadang malah 10.000. Lebih parah lagi guys. Di sini mah kita udah nggak bisa dah. Berharap rate Pendan itu bagus. Itu susah. Sekarang dipersulit semuanya ya guys ya. Jadi, makanya nih GM gimana bikin pusing. Kita buka dulu laki milisnya sampai habis. Semoga aja dikasih. Ternyata nggak dikasih dari laki milis. Jadi terpaksa kita harus bakar diamond lagi nih guys. Oke, bakar diamond juga lumayan ya guys ya. Tadi kan udah ada satu material A+. Jadi lumayan nih guys. Yes, ada dua bersinar. Apakah dapet dua? Oh, satu ruang. Satu lagi sinarnya kuning. Kalau sinarnya kuning rata-rata sih. Cuma pendant biasa bukan material nih guys. Wow, bersinar kuning lagi. Tapi sayang bukan material yang kita mau. Cuma tulang hancur doang. Buka lagi untuk berikutnya. Oke. Oke, masih belum kelihatan. Dan di sini udah dua material A+. Jadi kalau misalnya dua material A+. Itu sebaiknya kita balik dulu kali ya. Kita lihat dulu nih guys. Oh, ternyata ada di sini tulang yang belum hancur. Yang kurang satu nih. Kalau misalnya udah dapet satu baru bisa kita tukerin. Ternyata masih belum. Jadi yaudahlah. Semoga aja kita dikasih rate yang terbalik. Kalau misalnya rate kebalik itu. Rata-rata sih lebih hoki dibandingkan dengan rate nggak kebalik pastinya. Oke, tadi dapet ya untuk tulangnya. Jadinya kita bisa tuker dulu yang S-Kine Papi-nya. Uh, Papi yang baik. Anjing kecil yang baik. Katanya seperti itu guys. Di sini ada event exchange special. Ada premium tiket plus lima. Nah, ntar dulu dah. Oke, jadi kita balik dulu untuk joget family. Seperti biasa. Setiap kali kita dapet S, kita joget family. Ini sampe marah Beard Opahan. Ada yang namanya Beard Opahan lagi. Baru liat gue nih. Waduh. Emosi terus marah-marah terus. Itu artinya tuh dan eventnya biasanya sih dajjal ya guys ya. Jadi sampe marah guys. Oke, oke, oke. Kita coba lagi ya guys ya. Dari material A+. Wow, alright. Di sini, di family nastar nih. Memang lucu-lucu. Oke, dapet yang tulang hancur. Alright, kita coba buka lagi ya guys ya. Semoga aja dikasih langsung material A+. Baru 1S nih guys. Tadi seribuan dapet 1S loh guys. Wow, lumayan hoki sih. Lumayan beruntung untuk awal-awal ya guys ya. Semoga aja terus dikasih keberuntungan. Kan jadi total abis palingnya 5 ribuan lah. Jadi kan seribu 1S. Gitu loh. Nah, tapi kita gak bisa lah berharap begitu lagi. Udah susah sekarang mah. Udah mahal untuk pendant apalagi kartu. Kartu aja 40 ribu. Baru teman-teman mungkin bisa dapet kartu bulanan ya guys ya. 40 ribu sampe 70 ribu mungkin ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngumpulin. Nah, kalau untuk pendant sekitar 10 ribu lah. Jadi otomatis eventnya tuh bisa kita skip lumayan banyak guys. Padahal event yang dark ini juga banyak yang bagus-bagus lagi. Oke, dapet tulang yang utuh. Bukan tulang hancur. Kalau misalnya tulang hancur yang paling kanan ya guys ya. Tapi kita butuh juga tulang hancur 2 biji. Tulang utuh 2 biji. Dan satu lagi material A+. 2 biji nih guys. Dan disini kok material A+, nya puasa ya guys ya. Kagak ada nih guys. Oke, satu tulang hancur. Satu lagi tulang utuh nih guys. Alright. Jadi kita gak dikasih lagi sama GM. Dari tadi cuman material A doang. Dan ini cukup meresahkan nih guys. Woy, mana ini? Tes lagi lah kita joget lagi. Supaya siapa tau bisa ngereset. Oke, let's go. Kita back again. Dan dari sini aja. Dari A+, seperti biasa. Temen-temen kejar yang mana? Temen-temen komen ya di kolom komentar. Nah, ini dia nih guys. Dapet lagi material A+, nya setelah joget family. Loh, lagi milisnya perasaan udah gue buka. Kenapa penuh lagi? Wah, kita buka langsung 3-3 aja deh. Semoga aja dari 3-3 ini dikasih satu material A+. Tapi sayang, ternyata memang tidak dikasih guys. Oke, gak apa-apa. Yang penting udah dapet dulu satu material A+, nya. Jadi kita butuh satu lagi material A+, untuk S yang kedua guys. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wiyah nih. Udah 16.000, 15.900 nih guys. Buset. S keduanya belum dikasih. Yang S keduanya tampaknya sulit. Kong aja udah dapet pendan material nih di atas nih. Waduh, Kong vs Godzilla nih guys ya. Bukan versus ya. Ini yang sekarang film ini bukan Kong vs Godzilla. Tapi Kong bekerja sama dengan Godzilla nih guys. Temen-temen udah nonton belum? Katanya bagus loh. Waduh, gue belum nonton nih. Belum sempet nonton. Pengen nonton. Yang kayak gitu-gitu ya. Seru itu. Oke, belum dikasih lagi loh guys untuk material A+, nya. Cuman dapet A dan A doang. A lagi, A lagi tulang-tulangan doang guys. Yang material A+, nya gak dikasih. Aduh. Laki milisnya mau penuh lagi nih. Wah, gimana sih nih? Yaudah lah, kita buka satu-satu dulu laki milisnya. Mungkin kita harus joget family lagi kali ya. Supaya ngereset lagi semuanya. Kembali ke settingan awal. Oke, kita coba buka dulu laki milisnya. Enam kali lagi. Ah, abis laki milisnya. Gak dapet lagi. Dan mungkin joget family lagi. Biasanya sih harusnya kalau misalnya joget family itu setelah kita tuker, kita joget dulu. Nah, ini terpaksalah kita jogetin terus. Jogetin terus dan jogetin terus lagi. Kalau misalnya dari A+, udah susah. Ntar gue ganti aja deh kejarnya dari material A. A-nya aja. Biasanya begitu caranya. Supaya bisa dan eventnya mudah. Sekarang sulit semuanya. Mau teori ini, teori itu. Kagak ada yang manjur, guys. Waduh, GM seolah-olah udah tau nih. Caranya supaya kalian atau kita semua tuh abis diamondnya. Dikasihnya tuh material A doang yang disepam. Yang material A+,nya kagak dikasih. Waduh, 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 dua bersinar cuman. Dikasih PHP doang, guys. Udah deh, kita ke depan dulu. Ke depan, abis itu kita ambil semua pendannya nih. Nah, kita lihat semua pundi-pundi pendant yang gue simpan selama ini. Semoga aja dapet satu material apas dari situ. Nah, yang material S keduanya susah banget. Gimana mau ngumpulin 5 S. Jangan-jangan 18 ribu diamond gue abis semua nih, guys. Waduh, astaga, astaga, astaga. Berarti fix ya. Nggak bisa kalau misalnya kita punya diamond cuma 5 ribu ngejar event pendant saat ini ya. Dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Mungkin gara-gara GM tau kita ngumpulin diamondnya lebih mudah lagi sekarang. Karena ada fasilitas nonton iklan nih. All right, lagi milisnya abis lagi dan nggak dapet. Kita bakar diamond lagi 50. Ini dari tadi gue lihat pet kerap ini dapet terus loh. Wow. Nah, ini dia nih. Bersinar dan mendapatkan. Ini adalah S yang kedua. Kita ambil dulu. Masih kurang 3 S lagi. Masih jauh, guys. Nah, ini dia nih. Setelah gue dapet 5 ini jadi berharga nih, guys. Gue bingung. Apakah gue ambil Snow Angel atau Scarecrow Defense Bot? Kayaknya gue akan ambil Snow Angel nih, guys. Kayaknya Snow Angel lumayan oke ya, guys. Atau mungkin gue kejar Anchornya aja. Nah, masih belum tau, guys. Anchornya Bubble Scarecrow Invitation Card juga bagus. Karena di akun ini juga belum ada Invitation Card buat Meriel nih, guys. Masalahnya ini, Meriel. Balik lagi. Kalau ini gue ambil dari material A aja. Semoga aja dari material A tulang utuh ini bisa dikasih material A plusnya yang banyak. Tapi, tapi kita lihat. Belum dikasih nih, guys. Untuk material A plusnya. Wah, susah banget nih. Drop ratenya taik ya, teman-teman ya. Parah drop ratenya nih. Diamond gue udah 13.700 penunjukannya. Itu otomatis. Udah abis 5.000. Cuma dapet 2 S. Berarti ya, rata-rata 1 S itu 2.500. Jadi, kalau misalnya dikali 5 otomatis. Dan eventnya secara hitungan kasar. Abis bisa 12.000 nih, guys. Wah, ini mahal ya, teman-teman. Bukan event yang murah nih, guys. Dark Pendant ini penguras nih, guys. Dan setelah ini kita masih belum tau ada event apa di belakang sana nih, guys. Apalagi kalau misalnya kita hitung-hitung, Star Candy udah semakin dekat. Sebaiknya sih, teman-teman simpen aja diamond teman-teman untuk event Star Candy nih. Nah, setelah Star Candy, pastinya ada kartu bulanan. Nah, buat yang ngincar kartu bulanan, lebih baik simpen lagi diamondnya. Waduh, disimpen terus sampai kapan kita ngejar eventnya? Sampai kapan kita jagonya nih, guys. GG-nya sulit ya, guys. Ada masanya masing-masing, kecuali teman-teman Sultan. Bakar diamond terus. Eh, bakar diamond. Bakar duit terus nih. Kejarnya dari A+, aja, guys. Kalau misalnya dari A+, masuknya. Itu kayaknya sih lebih mendingan ya. Nah, 3 persinar. Aduh, PHP doang, guys. Ternyata nggak efek ya, guys. Mau dari yang A+, mau yang dari manapun, tetap aja. Dikasih, baru dibilang. Nah, beda ya, guys. Beda kalau misalnya kita kejarnya dari A+, itu muncul dia material A+. Nah, lebih muncul lah dibandingkan yang lain. Tapi mungkin juga karena yang gue buka dari situnya. Nah, kan dapet lagi. Pokoknya oke dah. Boleh nih, dapet lagi. 3S sekarang ya, guys. Seneng-seneng sedih juga ya, guys. Soalnya ini udah habis berapa ribu nih, guys. Udah habis banyak loh. Kita joget family lagi deh. Gila nih. Gaskan lagi material A+, ya dong, GM. Aduh, masa dikasih material A doang. Dikasih tulang doang. Kurang aja nih, GM nih. Buset dah. Semoga aja nih, kita barbarik aja langsung. Cepat-cepat. Diamond gue udah 11.300 nih. Udah habis kurang lebih 7.500. Waduh, laki milisnya nggak dapet lagi. Balik lagi 50 diamond ya. Oke, 50 diamond lagi nih, guys. Dan 2 bersinar. Masih belum dikasih bersinar lagi. Dikasih PHP doang ya, teman-teman. Wah, ini parah nih. GM nih bikin event makin lama makin ancur aja nih. Drop ratenya gimana sih nih. Wah. Waduh. Untung diamond gue 18.000. Kalau misalnya diamond gue yang 6.000 sih. Pastinya nggak dapet ya, guys ya. Dan di sini ya. Kita lihat. Waduh, bersinarnya kagak ada, guys. 5S sih ya. Kemarin itu dulu ya 4S, guys. 4S. Materialnya juga paling 2 material A+, dan 3 material A. Sekarang 2 material A+, 2 material A, dan 2 material A lagi. Jadinya makin lama makin susah nih. Dapet lagi untuk tulang-tulangannya. Dan di sini dapet material A+, ya. Nice. Kita butuh 1 lagi material A+, ya. Untuk S yang keempat. Masih yang keempat nih, guys. Diamond gue udah di bawah 10.000, guys. Tadi berarti otomatis gue udah habis 8.000 diamond nih, guys. Yes, dapet lagi. Material A+, ya. Nice, 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 nice. Kurang 1S lagi. Berarti 2 A+, lagi ya, guys ya. Dan kita joget family dulu nih, guys. Joget family-nya sudah berlebihan. Oke, kita pakai model marah ya, guys ya. Kayak beard opahan ini ya, teman-teman ya. Kita lihat. Semoga aja emoticon marah. Lebih memberikan keberuntungan. Tapi di bulan puasa seperti ini, kita nggak boleh marah pastinya dong ya. Oke, 50 diamond kita gaskan lagi. Semoga aja langsung dikasih material A+, ya, nih. Yes, mantap. Dapet material A+, lagi. Satu lagi. Satu lagi. Please, GM. Tolong. Tolong. Tolong ya, GM. Kasih dong yang bagus. Yang mantep dikit. Atau kita buka Lucky Milit saja nih. Sekali aja hoki ya dapet dari Lucky Milit. Jadi, yes! Nggak perlu buka Lucky Milit ternyata, guys. Oke, langsung dikasih. Dan otomatis gue ngabisin berapa diamond nih ya. 9.335. Oke. Tadinya diamond gue 18.000. Berarti abis 9.500, guys. Untuk satu pendant. Dan pendant yang pengen gue kejar, gue jadi bingung nih, guys. Apakah Snow Angel atau... Atau Anchor-nya nih, guys. Anchor-nya ada Bubble Scarecrow yang pengen gue dapetin juga nih, guys. Bubble Scarecrow Invitation Card. Bingung ya, guys, ya. Yaudahlah, gue ambil Anchor dulu deh. Yang baru nanti dulu. Karena yang baru ini menurut gue... Ya, ini defense bot sih. Bagus sih, deh. Scarecrow defense bot ya. Bisa ada pertahanan gitu. Gue lebih suka yang nyerang kayaknya nih. Yang nyerang ada panggilan dia ini ya. Gue ambilin dulu deh. Oke, jadi... Ya, dapet ya UA-nya Ampas-nya. Bukan main. Oke, jadi begini aja video gue kali ini buat temen-temen yang suka sama video yang temen-temen bisa berikan. Like, comment, dan share. Share media sosial temen-temen. Sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, guys. Oke, guys. See you guys on the next video. Guys, jangan lupa juga temen-temen follow Instagram, Facebook, dan TikTok gue nih, guys. Bua-da, bu. Terima kasih telah menonton!